Intro Selamat pagi teman-teman Kali ini terdapat soal seperti sebagai berikut Diketahui terdapat titik A Nilainya adalah 1, minus 2 Titik B minus 3,6 Dan titik C 2,8 Lalu yang terakhir adalah titik D minus 1, minus 5 Pada koordinat cartesius Ditanyakan A Tentukan titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4 Titik pada kuadran 1, 2, 3, dan 4 Kuadran B Tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X Jarak dengan sumbu X Dan C jarak dengan sumbu Y Untuk cara menjawabnya sebagai berikut Gambar dari titik-titik tersebut pada koordinat cartesius adalah sebagai berikut Dari gambar masing-masing titik pada bidang cartesius tersebut Dengan pembagian kuadran adalah ini adalah kuadran 1, 2, 3, dan 4 Sehingga dapat disimpulkan Titik A Itu adalah di kuadran 1 Titik B kuadran 2 D C kuadran 3 Maaf, maksud saya A di titik kuadran keempat B di kuadran ke-2 C di kuadran ke-1 Dan D di kuadran ketiga. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, tentukan jarak setiap titik dengan sumbuh. X. Jawabannya sebagai berikut. Untuk pertanyaan B, titik A. Di sini kita definisikan dulu jarak setiap titik dengan sumbuh X. Itu adalah nilai dari Y. Di sini jarak terhadap sumbuh X untuk A adalah 2. Karena nilai Y-nya adalah 2. Untuk titik B, nilai Y-nya adalah 6. C, nilai Y-nya adalah 8. Dan D, nilai Y-nya adalah 5. Lalu untuk pertanyaan yang C, yaitu jarak setiap titik terhadap sumbuh Y. Berarti yang ditanyakan adalah nilai X. Jawabannya adalah untuk nilai X pada titik A adalah 1. B, nilainya adalah 3. C, nilai jaraknya adalah 2. Dan D, jaraknya adalah 1. Ini adalah jawaban untuk masing-masing pertanyaan tersebut. Terima kasih telah menonton!